Dan untuk melengkapi Wanselombok malam ini, satu informasi berikutnya adalah pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah melakukan refocusing dan relokasi anggaran sebesar 330 miliar rupiah. Dalam refocusing dan relokasi anggaran tersebut, puluhan program pembangunan, pengadaan, dan juga kegiatan ditunda serta dibatalkan. Dalam penanganan pandemi virus corona COVID-19, pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan refocusing, yaitu menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, serta melakukan realokasi sejumlah anggaran kegiatan dan penyesuaian pengurangan dana transfer sebesar 330 miliar rupiah. Total anggaran dari hasil refocusing serta realokasi yaitu untuk penanganan COVID-19 sebesar 123 miliar 569 juta rupiah lebih yang dipergunakan untuk penanganan bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan jaring pengaman sosial JPS Dengan mengurangi program kegiatan prioritas pembangunan seperti pembebasan lahan pada beberapa lokasi, pembangunan rumah dinas wakil bupati, pembangunan gedung kantor camat Aikmal dan Lenek, pengadaan kendaraan dinas operasional, meteorisasi lampu jalan, pembangunan dan renovasi pasar, serta belanja perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan kendaraan dinas kantor, dan lain-lain. Refocusing anggaran tersebut juga sebagai akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi virus disis 2019 COVID-19. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah kebupatnya Lombok Timur harus menyelesaikan program kegiatan karena pengurangan dana transfer sebesar 207 miliar rupiah lebih. Ruhayli, Lombok TV, Lombok Timur.